hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat otomotif dimanapun anda berada hari ini saya akan menepati keinginan dari subscriber saya jadi disini mau saya kurang mesinnya ini untuk yang cara sederhananya ya untuk yang cara penyedotannya bisa lihat di video di atas ini ini untuk cara penyedotannya dan disini adalah cara sederhana mungkin anda pun bisa melakukannya di rumah oke itu saja video ini sampai selesai jangan lupa yang belum subscribe silahkan anda subscribe oke langkah utama yaitu sebelum melakukan gura mesin di sini ya yang dipastikan mesin harus dipanaskan dulu terlebihannya ini ya itu berfungsi sebagai untuk memanaskan pada bagian kepala silinder mesinnya nanti disini ini nanti bucinya akan mau dibuka bucinya mau dibuka terus nanti disini akan kita masukkan cairan ya disini sama di bagian sini karburator ya jadi dua tempat cician satu ini untuk melakukan gura mesinnya nah disini jadi sementara diangkatkan dulu mesinnya setelah hangat baru nanti kita buka bucinya terus kita masukkan cairan pembersihnya disini oke sedikit terus saja video ini ya Oke ini sudah mati nanti ya selanjutnya kita buka buka bucinya ya ini ini kita buka nanti kan kita akan melakukan starter tanpa beban nah disini nanti kita buka bucinya langkah yang tadi udah disebutkan yaitu pemanasan engine setelah kita anggap engine itu cukup panas kita lakukan pembukaan pelepasan busi kemudian pelepasan komponen lain yaitu air cleaner atau saringan udara yang ada akan dibersihkan yang nanti akan dibersihkan inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan sangat sederhana sekali mudah tapi manfaat yang kita dapatkan sangat luar biasa di samping yang meningkatkan power engine membuat mesin menjadi bersih kita periksa ring-ring atau rumah busi pada botol jangan sampai sil silnya atau karet-karetnya itu bocor yang bisa mengakibatkan kerusakan pada kabel busi satu itu kedua kan lihat juga apa itu ringnya masih bagus apa enggak soalnya ring itu sangat rentan dengan pecah sama rusak yang mengakibatkan oli nyembur keluar sehingga kabel busi menjadi lembut karena cipratan dari oli tersebut untuk tutorial kali ini kelihatannya kondisi mobil masih cukup fit jadi belum ada kebocoran padahal ini tipe engine 7k untuk lx-99 baik untuk ya untuk pengejanya menggunakan kabel kebocoran tersebut jadi seluruh lubang busi ini akan diisi ya oke direkomendasikan untuk satu botol ini untuk empat silinder ya jadi disini saya hanya mencontohkan saja ini baiknya seperti itu jadi disini per silindernya ini berfungsi untuk membersihkan karbon di kepala head silindernya jadi kepalanya selinder sini kan biasanya meninggalkan kotoran ya dari sisa pembakaran nah ini fungsinya seperti ini ini cara sederhana ingat ya ini cara sederhana silahkan cek videonya untuk penyedotan ya guru mesin untuk penyedaran sudah ada videonya dan disini untuk yang secara sederhana ini cara ini bisa anda lakukan di rumah bagi yang ingin mencobanya silahkan ini untuk request teman dari subscriber ya dari penonton video daya yang menanyakan bagaimana cara guru mesin pada mobil 5k jadi untuk 7k 5k 4k dan 3k itu semuanya sama cara kurang seperti ini jangan lupa juga disini cek untuk bagian businya yaitu kisaran 080 untuk fuller game ya nah disini ya itu untuk meningkatkan performa cara ini adalah sederhana mungkin dilakukan bila ada masalah ya seperti mesin menggelitik ataupun lainnya ya pada kecepatan tinggi biasanya akan bunyi seperti jangkrik krik 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 nah itu perlu melakukan seperti ini bila tidak ada ya cukup anda membersihkan komponen lain saja selanjutnya kita hidupkan dulu tanpa beban jadi seperti ini ya tanpa beban kita setat untuk mengeluarkan sisa yang di bagian dalam eh karbon cleaner yang kita masukkan tadi carian karbon cleaner ya bukan carian karbon cleaner beda itu untuk karbon cleaner biasanya melakukan penyedotan jadi untuk cara sederhana menggunakan karbon cleaner dan fungsinya pun hampir sama oke kita coba ya oke itu berfungsi untuk membuang sisa kotor yang di dalam situ ya oke sip oke ini langkah setelah kita setat dalam kondisi tanpa beban atau tanpa pemasangan busi nah video selanjutnya atau tutorial selanjutnya yaitu dengan cara pemasangan busi ini untuk pemasangannya ya selagi pembakaran bagus kompresi bagus itu busi dipasang dimanapun tidak jadi masalah karena fungsi busi yaitu untuk pembakaran dari hasil pengabutan mesin ya untuk pembakaran yang sempurna disini biasanya pada ujung kepala businya sini ya ini merah bata disini bahkan yang lebih bagus lagi warna abu-abu itu yang bagus sekali ini tuh kebetulan ini kenali tadi jadi kotor jadi agak kotor seharusnya waktu baru dibuka baru kita perlihatkan ya tapi nggak apa-apa ini sebagai contoh aja yuk 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 biasanya ada asap tuh nah itu pertanda ya gue sayang waktu pertama digas tidak sempat kita videokan yaitu waktu pertama digas itu asap yang dikeluarkan dari pembakaran itu berwarna putih dan itu bertanda bahwa enjin dalam keadaan normal atau gurah enjin yang kita perlakukan itu berhasil dan sisa-sisa pembakaran itu dari karburator cleaner tadi sudah keluar ini ini owner nya nih ini bapaknya ini yang ini ngomong ini ini makan teknik juga dari Mitsubishi oke makanya dia membantu saya untuk membuat konten ini nah lihat kan ini hasilnya oke selanjutnya setelah ini hidup kunci sudah terpasang kita lakukan cara kedua matiin dulu oke kita pegang kodal gas ya disini oke sambil digas sambil kita masukkan ya selamat menikmati ya ya oke da ya 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 selamat menikmati ini hanya butuh penyetelan sedikit saja untuk kurang mesinnya itu itu efeknya saya dihidupkan pertama kali tadi sudah diperlihatkan oleh Pak D itu tadi itu adalah sisa dari minyak yang kita semprotkan di dalam jadi kotoran yang di kepala seringa itu rontok dan turun dan ikut terbakar ini cara sederhana ya cuma dilakukan saat ada masalah ya atau melitik apa gimana maksudnya tapi kalau tidak ada masalah ya jangan dilakukan jadi jangan selalu rutinitas ya takutnya mungkin untuk kompresnya sudah mulai lemah kotoran akan menggajar di dalamnya kalau terlalu sering jadi lakukan ini bila ada masalah ini setelah melakukan gurah ya ini untuk tambahan jadi setelah melakukan gurah penyemprotan pada gaburator cleaner jadi dibuka lagi businya ya karena pasti hitam ini ini sudah dibersihkan ini ini lagi dibersihkan tuh ini Pak Dino lagi dibersihkan karena pasti hitam ya di bagian dalam ini ini sebagai tambahan ya ini hasilnya setelah tadi dibersihkan businya ya tadi karena businya kotor terkena cairan kompres ini ya setelah kita dihubungkan tadi jadi sedikit pincang mesinnya yang ini sudah bagus oke cukup jelas ya bagi yang nanyakan kemarin bagaimana cara gurah mesin untuk mobil tak hijang ini ini untuk hijang 3K 4K 5K dan 7K ya sama cara pengerjaannya seperti ini ini cara saya bersana ya dan untuk cara penyedotannya sudah ada videonya silahkan cek dan scroll ke bawah nanti akan ketemu di sana cara gurah mesin cara penyedotan oke semoga informasi ini mengedukasi Anda yang mencari bagaimana caranya gurah mesin pada mobil Toyota hijang ini dikhususkan untuk Toyota hijang ya untuk mobil lain mungkin caranya pun sama namun di sini saya khususkan untuk Toyota hijang oke segitu saja informasinya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe jangan lupa silahkan loncengnya untuk bisa mengikuti adubatan dan video terbaru dari saya sampai jumpa lagi di video selanjutnya dari saya sekian dan terima kasih adik kenyum dong oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati